Intro Assalamualaikum semuanya Bekerja di badan intelijen atau menjadi agen rahasia ternyata harus mampu berpikir secara logis dalam waktu yang singkat Selain CIA, Biro Penyidikan Federal FBI ternyata juga pernah mengeluarkan teka-teki misteri bagi follower akun Twitter milik mereka Berikut ini tiga misteri yang pernah mereka unggah Dapatkah Anda menemukan jawabannya? Bayangkan sebuah adegan, seorang pria ditemukan tewas dia memiliki pistol di tangannya dan alat perekam di sebelahnya Detektif itu menekan tombol putar dan mendengarkan pesan yang berbunyi Saya lelah dengan hidup ini dan saya memutuskan untuk menghentikan rasa sakit dan penderitaan saya dan kemudian menyusul suara tembakan Namun entah mengapa detektif yang menyelidiki kejadian itu tidak percaya bahwa itu adalah bunuh diri Mengapa detektif mengira itu adalah sebuah pembunuhan? Jika pria itu bunuh diri, bagaimana dia bisa memundurkan kaset ke awal? Seorang pembunuh berantai menculik sejumlah orang Si pembunuh akan mengadakan uji keberuntungan Dia menyediakan dua pil di mejanya Satu pil untuk korban dan satu pil untuk dirinya Si pembunuh itu mengatakan bahwa satu pil tidak berbahaya Dan yang satunya lagi mengandung racun Dia selalu mempersilahkan para korban untuk memilih dan meminum salah satu dari dua pil yang ditawarkannya Namun apapun pil yang dipilih dan diminum oleh korban Korban selalu meninggal Dan si pembunuh berantai selalu selamat Bagaimana si pembunuh selalu mendapatkan pil yang tidak beracun? Kedua pil itu sebenarnya tidak mengandung racun Racun itu ada di gelas yang diminum korban Dua wanita bernama Ella dan Jess pergi ke sebuah cafe untuk makan Sambil menunggu hidangan utama Keduanya memesan lima minuman dengan es Karena cuaca sangat panas Ella meminum empat minuman sekaligus Sedangkan Jess hanya meminum satu Setelah beberapa saat Jess jatuh sakit dan meninggal Para dokter mengatakan bahwa semua minuman itu mengandung racun Mengapa Ella selamat padahal semua minuman mengandung racun? Racunnya ada di dalam es Karena Ella minum dengan cepat Es tidak sempat mencair Sedangkan Jess minum perlahan Dan racunnya mencair Dan larut ke dalam minumannya Terima kasih telah menonton!